Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha Semoga semua dalam keadaan sehat ya Hari ini kita akan belajar PJOKA Tema 5 Pengalamanku Subtema 1 Pengalamanku di rumah Materi yang akan kita pelajari adalah tentang gerak bertumpu dan bergantung Selamat belajar Semangat ya nak Gerak bertumpu dan bergantung termasuk gerak dominan pada aktivitas senam lantai Senam lantai adalah salah satu senam yang dilakukan dengan beralaskan matras Gerak dominan pada senam lantai ada sembilan Yaitu bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, putaran, ayunan, tolakan, dan melayang, serta mendarat Baiklah sekarang perhatikan penjelasan serta contoh gerakan bertumpu Gerak bertumpu adalah gerakan yang dilakukan dengan menekan atau menolakkan telapak tangan atau kaki pada sesuatu Baiklah selanjutnya kita akan melakukan gerak bertumpu Gerak bertumpu yang pertama biasa disebut juga dengan sikap kobra Cara melakukan gerak bertumpu yang pertama yaitu Gerakan diawali dengan berbaring telungkuk di matras atau lantai Kedua, tekan lantai dengan kedua tangan Ketiga, angkat perut sampai ke atas Sedangkan kaki tetap menempel di atas matras atau lantai Tahan beberapa saat Selanjutnya gerak bertumpu 2 Gerak bertumpu 2 sama dengan posisi push up Cara melakukan gerak bertumpu yang kedua adalah Gerakan diawali dengan berbaring telungkuk di atas matras atau lantai Tekan lantai dengan kedua tangan Angkat seluruh badan ke atas seperti posisi push up Tahan beberapa saat Selanjutnya gerakan bertumpu 3 Gerak bertumpu 3 sama dengan gerak mendorong tembok Cara melakukan gerakan bertumpu 3 adalah Carilah tembok atau dinding Ambil jarak sekitar 1 meter dari tembok Letakkan kedua tangan ke tembok Tekuk siku hingga badan mendekat ke tembok Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita akan belajar gerak bergantung Gerak bergantung adalah gerak memposisikan diri dengan berpegang pada suatu alat Dengan posisi bahu pada gerak menggantung Selanjutnya kita akan mempelajari variasi gerak bergantung Gerak bergantung yang pertama bergantung Kedua kaki lurus ke bawah Yang kedua gerak bergantung dengan kedua paha diangkat ke depan Ketiga gerak bergantung dengan kedua kaki diteku ke belakang Keempat gerak bergantung dengan kedua kaki memanjang ke depan Kelima gerak bergantung dengan kedua kaki memanjang ke belakang Selanjutnya ke enam Gerak bergantung dengan paha diangkat ke samping Baiklah tugas kalian hari ini adalah Yang pertama Sebutkan sembilan gerak dominan pada senam lantai Yang kedua Praktikan salah satu gerak bertumpu Kirimkan tugas melalui foto Dan kirim ke WA ya nak Sekian pembelajaran hari ini Bunda Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!